Subscribe dan like video ini Kaya rasa dan ini bikin nage ini Saya paling suka Gunners untuk mendapatkan resep-resep lainnya Subscribe dan like video ini Semangat pagi Gunners Kembali lagi dengan saya Samuel Gun Di channel This Is Gun Masak mudah, nggak bikin lelah Gunners, hari ini saya punya bahan yang beragam semuanya Banyak sekali Dan kita akan membuat apa dengan semuanya ini? Kita akan membuat sayur lodeh yang lengkap Kenapa dikatakan lengkap? Karena bisa dilihat di sini semuanya Semuanya serba ada Kayak toko serba ada Dan cara membuatnya tentunya sangat mudah Itu sebabnya bagi yang belum subscribe Yang mau mendapatkan resep-resep secara rutin dari This Is Gun Di Youtube Anda Silahkan subscribe dulu Bunyikan loncengnya juga Beri like-nya jika suka Apalagi kalau mau di-share ke rekan-rekan yang lain Supaya channel ini memberi banyak manfaat Oke Gunners, bahan-bahannya apa saja? Saya bagi menjadi tiga bahan ini Yang pertama itu adalah bahan untuk isianya Atau sayur-sayur semuanya Dan yang kedua adalah bahan untuk dihaluskan Atau bumbu-bumbu yang dihaluskan Dan yang ketiga adalah bumbu kering Yang tinggal kita masuk-masukkan saja Nah gampang kan cuma ada tiga macam bahan yang kita bagi Dan semuanya itu nanti gampang Untuk bumbu-bumbu halusnya Kita tinggal blender di sini Nah ini gampang kan Cepat sekali Dan kita tumis di sini Selesai Tinggal disajikan Oke saya jelaskan satu persatu Yang pertama bahan isianya Saya memakai jagung Ini jagung manis Akan memberikan rasa manis pada saat direbus nanti Dan ini jadi enak sekali Rasa manis berikutnya juga ada wortel Ini wortel memberikan warna merah Dan biar kaya akan warna jadi lebih indah Dan juga memberikan rasa manis Dan supaya ada hijau-hijaunya Bagus begitu ya Kalau terlihat Itu kita pakai kacang panjang Meskipun sudah dipotong Dia tetap namanya panjang Saya pakai kacang panjang Dan saya juga pakai Nangka muda Ini nangka mudanya sudah saya rebus Jadi kalau mau rebus Biasanya pakai air tentunya Dan dikasih daun salam Dua lembar Dan juga dikeprekan dengan lengkuas Ini enak sekali Dan saya juga akan kasih proteinnya Dengan berikan tempe di situ Dan ada tempe Pasti ada tahunya Jadi saya akan memberikan tempe Dan juga tahunya Dan sayur yang lain apa Saya akan memberikan lagu siam Ini memberikan rasa yang enak Kres-kres dan kesegaran di situ Dan tentunya tidak ketinggalan Nih Terong ungunya Ini biasa kalau Mama saya masak Karena ini kesukaan saya Kalau saya pulang kampung Ini saya paling suka dimasakan Lodeh ini Dan pakai terong Oke sekarang bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan Apa saja Di sini ada cabai keriting Cukup tiga saja Kalau mau pedas boleh ditambahin dengan cabai rawit Saya juga akan memberikan gula merah Ini 2 sendok makan saja ya Terus ini yang biasa mama saya kasih Pada saat membuat lodeh Yaitu tempe yang sudah di fermentasi Tempe kan sudah di fermentasi Tapi ini di fermentasi dibiarkan lebih lama lagi Tempenya jadi agak bau Hmm bau gimana Ini kayak kalau di kota saya Biasanya buat pecel tumpang Nah biasanya pakai ini juga Dan saya juga akan kasih satu potong terasi Ini akan enak sekali Ada rasa udangnya begitu Kumpul lain yang dihaluskan Ada bawang merah Ini cukup 7 saja ya Bawang merahnya Ada bawang merah Tentunya juga gabungannya dengan bawang putihnya Cukup 5 saja ya Dan saya berikan juga kemiri Ini kemirinya sudah saya sangrai Supaya bau harumnya keluar Menjadi lebih enak nantinya Dan tidak ketinggalan ada ketumbar Kenapa ketumbar? Karena ketumbar ini akan memberikan rasa wangi Dari lodeh kita itu Hmm pastinya enak sekali Oke sekarang bahan yang ketiga Yaitu bahan yang tinggal kita masuk-masukkan saja Yaitu ada garam disitu Ini akan memberikan rasa seimbang dengan gula yang tadi Dan juga memberikan kaldu jamur Supaya ada rasa kaldunya Dan terakhir kita juga akan memberikan taburan dengan mericanya Dan bumbu kering yang lain ada daun salam Cukup 3 lembar saja Dan juga lengkuas yang tinggal kita geprek Nah semuanya ini tentunya kita masak dengan santan Nah ini santan cair cukup 1 liter saja ya Gampang sekali ya Garners Kita mau langsung saja yuk Cara membuatnya gimana sih? Yuk check this out Caranya Haluskan bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Terasi Tempe semangit Dengan 3 sendok makan minyak sayur Lalu tumislah bumbu halus ini Dengan menggunakan api sedang Tumis bersama dengan lengkuas kebrek Dan daun salam Tumislah hingga harum dan matang Setelah itu Tuang 1 liter santan cair Dan aduklah rata Setelah menidih Masukkan jagung manis Labu siam Tempe Tahu Nangka muda Lalu aduklah hingga rata Dan biarkanlah mendidih 3 menit saja Oh ya Pastikan beberapa kali mengaduk ya Supaya santan tidak pecah Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Masukkanlah wortel Aduk rata Aduk rata Dan biarkan mendidih 1 menit saja Terakhir Masukkan terong dan kacang panjang Aduk rata Aduk rata Biarkan mendidih 1 menit Lalu angkat dari perapian Dan siap disajikan Gunners Sayur kesukaan saya Kalau saya lagi pulang kampung Dan mama saya masakan ini Ini bikin kangen kampung sekali Sayur lodeh lengkap kita ini Cara membuatnya gampang kan Dan pastinya enak Harum sekali tadi Kesebabnya kalau mendapatkan resep-resep Gampang dan enak Dari disiskan secara rutin Hadir di youtube anda Bagi yang belum subscribe nih Boleh dong subscribe dulu Bunyikan loncengnya juga nih Tekan ping Beri like-nya juga Boleh di share ke rekan-rekan yang lain Supaya memberi banyak manfaat Di bawah sudah ada tips Di deskripsi Silahkan dibaca Dan kalau ada komen Atau pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Kalau kita lihat Dari semua warna Merah, kuning, hijau, putih Semuanya bercampur jadi satu Apalagi ini dimakan dengan nasi yang mengepul Enak sekali Dan ada ikannya juga Oh enak sekali Saya mau langsung Makan saja ya Kita langsung coba kuahnya dulu Ini kuahnya yang paling aku suka Hmm, bener Rasanya lezat sekali Isiannya ada tempe disini Hmm, nambah-nambah ini Hmm, kaya rasa Lodeh yang lengkap Dan paling enak Gunners, untuk sayur lodeh dari Disiskan Silahkan dicoba di rumah Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya Subscribe dan like video ini Oh 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 oh